Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Cara menyelesaikan soal matematika Menggunakan aplikasi Yaitu microsoft matematik Microsoft matematik bisa di install Di laptop atau komputer Juga di install di smartphone atau android kita Oke namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe Untuk membantu kami membangun channel ini Agar lebih baik lagi Oke yang pertama Yang akan kita bahas yaitu Microsoft matematik versi laptop atau komputer Untuk link downloadnya Ada di deskripsi video ini Bisa di download dan di install Seperti biasanya Nah ini tampilannya dari microsoft matematik Sebenarnya bisa kita ganti temanya dulu Sesuai dengan keinginan kita Nah misalnya ini contohnya Lalu disitu ada beberapa menu Dan jenis Soal yang bisa kita lesaikan Nah itu adalah soal-soal kalkulus seperti integral Limit, turunan dan sebagainya Soal-soal statistika Seperti mencari rata-rata Median, modus dan sebagainya Bisa juga untuk mencari nilai trigonometri Dan juga Aljabar linear Seperti matrix dan sebagainya Nah itulah beberapa soal-soal yang bisa lesaikan dengan microsoft matematik ini Nah kita bisa coba dulu Yang pertama kita mencoba dulu yang mudah dulu Misalnya kita menyelesaikan soal-soal statistika Nah misalnya kita mencari rata-rata Itu kita menggunakan perintah min Kita masukkan saja angkanya Dipisahkan dengan tanda koma Nah apabila kita sudah selesai menuliskan soalnya Kita tinggal klik enter Maka jawabannya akan langsung keluar Begitu juga dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaiannya Itu sangat lengkap sekali Dengan rumusnya dan langkah-langkah penyelesaiannya sampai hasil akhirnya Bahkan sampai ke desimalnya Ini contoh untuk yang Statistika mencari main Coba kita ke integral sama limit Yang lebih agak susah Nah misalkan kita mau mencari integral Kita ketikan dulu Soalnya Nah itu ada tanda-tandanya Misalnya membuat tanda Pangkat dan lain sebagainya Tambah kurang ada di situ Nah itu misalnya Untuk mencari integral Maka langsung keluar hasilnya Begitu juga dengan limit Misalnya ini limit X menuju 2 X pangkat 4 kurang 2 Per X kurang 2 Oh ternyata hasilnya 4 Nah misalnya Kita mau menyelesaikan matrix Misalnya kita mencari determinan Masukkan matrixnya Ukurannya kita pilih sendiri 2x2 Kita masukkan soalnya Dan klik enter Nah maka Hasilnya akan langsung muncul Beserta dengan penyelesaian Dan rumus-rumusnya tadi Maka ini sangat membantu kita Dalam menyelesaikan soal-soal matematika Nah bagaimana dengan versi androidnya Bisa kita download di playstore Yang namanya microsoft mat solver Yaitu ini karya dari microsoft corporation Nah itu dia Fiturnya apa saja yang bisa Diselesaikan jenis-jenis soalnya Di microsoft mat solver ini Oke kita buka saja Kalau sudah kita download Maka tampilannya seperti ini Kita tunggu Terbuka aplikasinya Kita klik mulai Bahasanya bahasa Indonesia Nah ini Bisa mengerjakan Menggunakan foto Jadi di kertas kita foto Nanti akan dikonversi Dan hasilnya akan terjawab Nah ini misalnya contohnya Nah kalau kita baru membuka Kita akan makan simulasinya dulu Misalnya itu kan foto di kertas Kita foto Maka nanti akan terselesaikan Beserta langkah-langkahnya Sangat membantu kita Dalam menyelesaikan Soal-soal matematika Juga dengan grafik-grafiknya Juga akan muncul Juga akan mencari di web Yang berhubungan dengan Soal yang kita selesikan tadi Jadi bisa menambah Wawasan kita Atau pengetahuan kita Tentang materi Yang sedang kita kerjakan Bisa juga kita Menulis sendiri Misalnya itu 2 tambah 3 Yang mudah saja Nah apakah bisa diselesaikan Kalau seperti ini Oh ternyata otomatis 2 ditambah 3 Akan muncul Kita klik Tanda panahnya Maka hasilnya akan selesai 5 Bisa kita coba dengan Soal-soal yang lainnya Oke kita coba Fitur yang Satunya yaitu Fitur ketik Nah disini kita ketik Soalnya itu sangat lengkap sekali Apa saja yang bisa dikerjakan Nah kita coba disini Menggunakan limit Seperti yang versi Di desktop tadi Apakah sama hasilnya Ya ternyata Asilnya yang sama Yaitu hasilnya adalah 4 Nah ini sangat membantu kita Semoga tutorial kali ini Bermanfaat untuk kita semuanya Saya ucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax